Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alaihi Wasallim Semoga senantiasa jiwa kita, hati kita, dan pikiran kita diberikan ketenangan oleh Allah SWT Sehingga bisa khusus dalam beribadah dan bisa fokus dalam beraktivitas Amin Allahumma, amin Sahabat yang dimuliakan Allah, ada sebuah amalan yang bisa amalkan Jangan sampai lupa amalkan sekarang di setiap pagi hari Karena amalan yang sangat sederhana ini bisa menjadi kunci Terbukanya pintu gerbang rezeki Dicintai oleh Allah SWT Dan membuat hati kita menjadi tentram dan tenang Sahabat yang dimuliakan Allah Sebenarnya yang membuat hati seseorang menjadi tentram dan tenang Bukan karena seberapa banyak harta yang dia miliki Bukan seberapa tinggi kedudukan yang dia dapatkan Bukan seberapa besar kekuasaan atau jabatan yang dia pegang Tetapi sesungguhnya adalah cintanya Allah SWT Dan rasa dicintai oleh Allah SWT Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Amalan ini sangat sederhana Pada tahun 2010 ketika saya mempelajari keilmuan hipnoterapi Hipnotis, hipnosis, hipnoterapi, dan neuro-NLP Neuro-linguistic programming Saya menemukan bahwa beberapa kasus permasalahan pikiran Itu diakibatkan dari hal ini Tetapi ternyata sebelum ada teknologi yang namanya Hipnoterapi dan juga hipnosis serta neuro-linguistic programming Ternyata di dalam hadis baginda Rasulullah S.A.W. sudah mengajarkan Dan Allah SWT Di dalam kitabnya Al-Quran Sudah terlebih dahulu Mengajarkannya Apakah ajaran ini sahabat? Ajaran ini adalah Memaafkan dan berpaling Dari orang-orang yang bodoh Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik Sahabat yang dimuliakan Allah Memaafkan kesalahan orang lain Memaafkan orang-orang yang telah berbuat dolin kepada kita Tentu saja merupakan kunci Untuk terbukanya rezeki kita Dicintai Allah SWT Dan hati menjadi tentram dan tenang Perhatikan baik-baik Ketika ada seseorang yang berbuat dolin kepada kita Disengaja atau tidak disengaja Ada orang yang menyakiti hati kita Ketika kita menjadi marah Maka tentu saja ketenangan Dan ketentraman di dalam hati kita Menjadi sirnah Ketika seseorang ini Menahan amarahnya kepada orang lain Maka Allah SWT Menjadi semakin menjauhinya Dan salah satu efek Yang baik Langsung atau tidak langsung Maka hal itu ketika kita memiliki emosi negatif Hal-hal yang tidak baik ini Pikiran kita dan juga jiwa kita Akan menyebabkan aliran rezeki kita Menjadi kurang lancar Dan kurang melimpah ruah Disampaikan lagi oleh Allah SWT Allah SWT berfirman Dan hendaklah mereka memaafkan Dan berlapang dadah Apakah kamu tidak ingin Bahwa Allah mengampunimu? Al-Quran Surat An-Nur Ayat 22 Sahabat yang dimuliakan Allah Kita diperintahkan Untuk memaafkan Semua kesalahan orang-orang Yang telah berbuat dolin kepada kita Yang telah berbuat kesalahan kepada kita Karena sesungguhnya Disitu Allah berjansi Bahwa Allah akan mengampunimu Dalam artian Kalau kita tidak memaafkan orang lain Berarti kita itu berdosa sahabat Nah dosa ini bisa menjadi penyebab Hidup kita menjadi kurang baik Menjadi kurang pentram Menjadi jauh dari rahmatnya Allah Menjadi serat rezekinya Dan sebagainya Sebelum kita lanjutkan Kepada sahabat Taman Surga Yang senantiasa Baru saja Bergabung dengan channel ini Dan ingin senantiasa Menyambung silaturahmi dengan kami Silahkan tekan tombol subscribe Channel Youtube Taman Surga Jadi di bawah video ini Ada tulisan Subtribe berwarna merah Silahkan Anda pencet sekarang Kemudian di sebelah kanannya Ada gambar lonceng ya Silahkan ditekan loncengnya Lalu tekan lagi lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Mudah-mudahan dengan demikian Maka Anda bisa mendapatkan Pemberitahuan Ketika ada video terbaru Yang kami update Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama Dari video kami berikutnya Dan kabar baiknya sahabat Yang namanya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya Dan tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya Insya Allah bisa menjadi amal soleh Dan juga bisa menjadi amal jariah Bagi Anda Karena telah membantu Serta mensupport Channel Youtube Taman Surga Dalam siar Islam Amin Allahumma Amin Dan tak lupa kepada semua sahabat subscriber Dimanapun Anda berada Kami senantiasa mengucapkan Jazakum Allah Khairan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membalasmu dengan kebaikan Amin Allahumma Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Waqala Ta'ala Wal'afi na'anin nasi Wa'allahu yuhibbul muksinin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang Allah menyukai orang-orang Yang berbuat kebajikan Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 134 Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang ingin Dicintai oleh Allah Karena perbuatan kebaikan kita Maka diantara perbuatan yang kita lakukan Adalah kita dianjurkan Untuk menahan amarah Untuk tidak mudah marah Untuk tidak gampang tersinggung Untuk tidak gampang emosian Dan senantiasa kita untuk Memaafkan kesalahannya orang-orang lain Saya berani menjamin sahabat Ketika Anda ini marah kepada orang lain Mungkin karena kedoliman orang lain kepada kita Ketika Anda menahan amarah Saya jamin hidup Anda pasti tidak tentram Hidup Anda pasti tidak tenang Karena di dalam hati Anda Anda selalu tersulut emosinya Ketika mendengar nama orang tersebut Anda teringat dan Anda marah Ketika ada orang yang menyebut nama tersebut Anda juga merasa Tidak sak dan tidak panas Bahkan untuk bertemu di dalam satu majlis pun Anda menjadi tidak nyaman Kalau bisa bagaimana caranya Supaya tidak ketemu Sama wajah orang tersebut Nah tentu saja hal ini akan Menyita perhatian kita Menyita fokus kita Kita tidak perlu melakukan Dan memikirkan hal-hal yang tidak penting Seperti ini Oleh karena itu apa kuncinya sahabat Kalau Anda ingin rizkinya terbuka lebar Rizkinya lancar Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa tentram dan tenang hatinya Maka maafkanlah semua kesalahan orang Yang telah mendolimi Anda Yang telah menyakiti Anda Yang pernah berbuat tidak baik kepada Anda Tidak peduli seberapa besar Dusa mereka kepada Anda Tugas Anda adalah Memaafkan Memaafkan Dan memaafkan Karena saya menjamin Dendam itu tidak baik Dendam itu pasti berefek negatif bagi Anda Baik efek di dunia Maupun di akhirat Baik efek secara psikis Atau secara pemikiran Maupun secara Fisik Atau Apa namanya Secara kesehatan pun Juga akan berefek menjadi Kurang baik Nah Sahabat yang dimuliakan Allah Kita harus kembali kepada Allah Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Tetapi Orang yang bersabar Dan memaafkan Sesungguhnya Perbuatan yang demikian itu Termasuk Hal-hal yang diutamakan Sahabat yang dimuliakan Allah Barang siapa yang mau bersabar Dan mau memaafkan kesalahan orang Maka perbuatan kita itu Termasuk perbuatan yang sangat diutamakan Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan mulai pagi hari-hari ini Kita bisa senantiasa mengikhlaskan Bisa bersabar Dan juga bisa memaafkan Semua kesalahan orang-orang yang telah berbuat salah Kepada kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merindui Mudah-mudahan video yang sangat singkat Dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita Saya mohon maaf atas semua kesalahan Dan juga kekilapan Dalam mengantarkan video ini Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!